Fitri 1445 Hijriya, harga tiket bus luar daerah di Kabupaten Mamucu Tengah, tujuan Pakasar, mengalami kedaikan secara signifikan. Mudik menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat menjelang Hari Rai Keagamaan, diantaranya Hari Rai Idul Fitri 1445 Hijriya. Banyak masyarakat di Kabupaten Mamucu Tengah yang hendak pulang ke kampung halaman mereka. Untuk itu, momentum seperti ini telah dimanfaatkan para pengusaha jasa anggota transportasi untuk menaikkan harga tiket. Salah satu petugas perwakilan bus di Mateng, Abdul Hakim mengaku, harga tiket saat ini mencapai Rp450.000 dengan fasilitas tempat tidur, harga sebelumnya Rp370.000. Sedangkan yang kursi diangka Rp290.000, dari harga sebelumnya Rp280.000. Karena akan ini dipicu membeludaknya penumpang yang hendak mudik. Ini menjelang lebaran, harga tiket bagaimana ini? Ya, ada kenaikan Rp370.000. Dari harga berapa tadi? Rp280.000. Rp280.000 menjadi Rp370.000. Itu kelas apa? Ya, AC. Kalau yang biasa? Tidak ada. Tidak ada ini? Kalau untuk yang mudik sekarang atau yang pemberangkatan ke luar daerah? Makasar atau boyo? Iya. Boyo Makasar. Antusiasnya masih besar? Iya. Puncaknya kapan? Nanti tangga-tangga 17. Penyedia jasa transportasi di setiap perwakilan telah mempersiapkan tiga bus untuk menjaga membeludaknya penumpang, sehingga tidak terjadi antrian. Dedy melaporkan. Selamat menikmati.